JENIS MAD BERIKUTNYA JENIS MAD BERIKUTNYA AL-MAD AL-ARID LIS-SUKUN MAD-ARID LIS-SUKUN Hukum MAD-ARID LIS-SUKUN apa? JAIZ JAIZ Kenapa? Karena boleh kosor, boleh mad Maksudnya apa? Dari 10 ulama kiraat ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6 Bahkan keumuman Kiraat ternyata bacanya sama Untuk MAD-ARID LIS-SUKUN bacanya berapa? 2 Atau 4 Atau 6 Bukan 2 sampai 6 Keliru kalau misalkan ada yang mengatakan 2 sampai 6 Kenapa? Karena kalau 2 sampai 6 membolehkan 3 dan 5 Kapan Arid LIS-SUKUN itu terjadi? Aku arudu suku nuwakofan musjala Kapan itu? Jika ada huruf MAD Bertemu dengan Sukun AARID Apa sukun AARID? Sukun yang palsu Sukun yang bukan asli Maknanya apa? Ada huruf berharokat Ketika di akhir kalimat Dia dibaca sukun Kenapa mesti dibaca sukun? Karena demikianlah tabiat orang-orang Arab Selalu mengakhiri bacaan dengan sukun Kalau gak mau sukun maka jadi MAD Gitu pilihannya kalau orang Arab Mau sukun atau mau MAD? Cuma 2 pilihannya Ya Karena MAD juga sebetulnya jadi sukun kan? Begitu Atau dalam bahasanya Al-Jamzuri Beliau mengatakan Seperti apa contohnya? Ta'lamuna Kalau kita wasol bacanya Ta'lamuna Kalau kita berhenti bacanya bagaimana? Ta'lamuna Wah lunnya kenapa gak dibaca fathah? Karena Demikianlah orang-orang Arab Mengakhiri bacaan Apakah selalu sukun? Enggak Tapi umumnya sukun Karena ada cara yang lain Ya Ada di bab terakhirnya Matan Jazari Cuma kita gak sampai sana Seperti itu Wakufan ketika wakuf Nasta'inu Ketika berhenti bagaimana? Nasta'inu Nasta'inu Silahkan Nasta'inu Boleh 2 harokat Boleh 4 harokat Boleh 6 harokat Yang 2 harokat bagaimana? Sama panjangnya dengan pada saat kita baca Nasta'inu Berarti Nasta'inu Silahkan Nasta'inu 4 harokat Nasta'inu Silahkan Nasta'inu 6 harokat Nasta'inu Nasta'inu Silahkan dipilih yang mudah buat kita Boleh 2 Boleh 4 Boleh 6 Yang penting konsisten Boleh enggak Kalau enggak konsisten Enggak dosa Tetapi aib Terutama buat Pengajar Al-Quran Kalaupun kita berbeda ketika membacanya Jangan karena sengaja Faham ya Jadi bukan sengaja Ya tadi mungkin karena kita Salah ngitung segala macam Enggak masalah Tapi jangan sengaja Enggak apa-apa lah Supaya keren gitu ya 2 4 6 2 4 6 Terus begitu 2 4 6 Enggak apa-apa gitu Itu aib Itu aib Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim 2 Alhamdulillahirrabbilalamin 4 Al-Rahmanirrahim 6 2 4 6 Enggak boleh Kalau sengaja tidak boleh Aib Jelas aib Kalau sengaja Kalau enggak sengaja Misalnya kita niatnya 4 Tapi kemudian pada beberapa ayat kurang sedikit Kemudian lebih sedikit pada ayat yang lain Enggak masalah Kalau baca sendirian Kalau dikoreksi Insya Allah dia ngoreksi Begitu kan Kalau baca sendirian Salah-salah sedikit Enggak masalah Karena ini bukan Termasuk yang mengubah makna Ya Kalau kepanjangan mad sedikit Kurang mad sedikit Enggak mengubah makna Jadi enggak berdosa Begitu Jadi hati-hati Dan juga hati-hati Madari Rizukun Kalau kita ingin berniat Mengambil 2 harakat Bukan berarti dihilangkan madinya Karena sebagian orang Ada yang menghilangkan madinya Kayak gimana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hilang madnya ini Kalau sudah hilang madnya Maka mengubah makna Kalau madnya hilang Maka mengubah makna Sama halnya Kalau sesuatu Tidak ada madnya Dibaca mad Kul huwallahu ahad Ini ngubah makna Begitu Gimana? Jadi enggak bermakna Jadi enggak bermakna Jadi aneh maknanya Panjang madarid Adalah 2 atau 4 atau 6 Ya bukan 2 sampai 6 Kurang tepat Kalau dikatakan 2 sampai 6 Dan bila seseorang Telah memulai bacaan Dengan satu pilihan Maka ia mesti konsisten Sama seperti yang dulu-dulu Sama seperti mad-mad yang lain Sama seperti aturan-aturan yang lain Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari Apa beliau? Yang beliau katakan Berkaitan dengan hal ini? Konsistensi bacaan? Dalilnya apa? Wallafzu Fina zirihi Kamislihi Dan setiap lafaz Fina zirihi Ketika dia sudah dibaca Pada satu bacaan Kamislihi Harus sama Bacaan berikutnya Begitu maksudnya Ya Jadi Ketika ada satu lafaz Dibaca dengan satu bacaan Satu pilihan bacaan Maka yang berikutnya Harus sama dengan yang awal Kamislihi Begitu Itu maksud dari Kata Wallafzu Fina zirihi Kamislihi Dan jangan jadikan Rekaman-rekaman bacaan Sebagai hujah Sebagai dalil Misalnya Anda mendengar Oh Syekh Anu kok bacaannya Kadang dua Kadang empat Kadang enam Gak masalah Jangan jadikan dalil Yang namanya lagi rekaman Kadang-kadang gak sengaja Kadang-kadang dia fokusnya sama Tadaburnya Apalagi lagi sholat Begitu Jadi jangan jadikan Sebagai dalil Ya katakan saja Itu adalah kekeliruan Gak masalah Begitu Kecuali kalau ada orang Yang dalam ta'lim Dalam darsnya Dalam pelajarannya Mengatakan Boleh berbeda-beda Nah berarti ini Menyelisihi pendapat Mayoritas ulama Dalam persoalan ini Wallahu a'lam Difahami mad arid li sukun Mudah ya Ada mad Baik itu alif Atau wawu sebelumnya domah Atau ya sebelumnya kasrah Ketemu sukun Arid Contohnya seperti Ta'lamun Nasta'in Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rajim Itu semuanya adalah Mad arid li sukun Tapi kalau berakhirnya Tidak ada sukun arid Seperti Wad duha Jangan ditambahkan Lebih dari dua harokat Mentang-mentang Mau ruku Suhufi Ibrahim Wa Musa Ini namanya Mad Mad arid li ruku' Karena dia Memanjangkannya Pas mahu ruku' Jadi mad arid li ruku' Dan itu Tidak ada Seperti itu Fadal Masuknya arid li sukun atau wajib? Kalau arid li sukun berarti hukumnya Ja'iz Kalau wajib mutasil berarti hukumnya Wajib Jadi masuknya apa nih? Saya kasih Kuncinya aja ya Kuncinya adalah Mana yang terpanjang Yang antum baca Antara mutasil Dengan arid li sukunnya Kalau misalnya baca Muttasilnya 4 Munfasilnya 2 Muttasilnya 4 Arid li sukunnya 2 Maka mayyasyak Dibaca berapa? 4 Kalau mutasilnya 4 Kalau mutasilnya 4 Arid li sukunnya 6 Maka mayyasyak Dibaca berapa? Dibaca 6 Ambil yang terpanjang Di antara keduanya Kenapa? Karena yang terkuat Harus selalu menang Ini kaidah Akuasa babain begitu Yang terkuat Selalu menang Jadi tergantung Antum Mana yang lebih panjang Bacanya Maka ketika ada Satu Kata Di dalamnya Terkumpul Beberapa Mad Maka amalkan Yang kuat Tinggalkan Yang lemah Yang kuat itu Yang mana? Yang kuat itu Yang pertama Lazim Yang kedua Wajib Yang ketiga Arid Yang keempat Jaiz Yang kelima Badal Begitu Cuma Mad arid li sukun Ini ketika dibaca Enam Maka tingkatannya Sama dengan Lazim Sehingga dia Menjadi lebih kuat Daripada Wajib Muttasil Intinya beginilah ya Kalau misalnya Kita baca Muttasil Dan arid li sukun Lebih panjang Muttasil Maka Mayasya Ikut Muttasil Kalau Muttasil Dan arid li sukun Lebih panjang Arid li sukun Maka Mayasya Ikut Arid li sukun Berarti kalau ada pertanyaan ini Hukumnya apa? Terdantung Hukumnya Oh iya Tergantung 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 Kita baca Mana lebih panjang Nama jenisnya apa? Ya jenisnya Bisa disebut Mad wajib Muttasil Bisa disebut Mad arid li sukun Ada juga yang ngebut Mad Muttasil Digabung Semuanya Ada Sebagian Sheikh ketika ditanya Oh Muttasil Arid Ya Muttasil Arid Jelasin Gak gitu Caranya Baik ya Gampangnya gitu Betul Berarti penentuan Untuk Mad arid ini Pilihan 24 6 Enggak Enggak Dia tidak ada kaitan dengan Mad wajib Muttasil Dan Mad mun Fasil Pilihannya bebas Mau 2 Mau 4 Mau 6 Bebas Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Saudara sepupunya Siapa itu? Madlib Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa